Di kursus option ini, kita akan mengatur edit info, kita bisa mengedit informasi tentang kursus kelas kita, misalkan IPA, IPS, atau ATPH, atau AP, atau lain sebagainya, kita bisa ganti. Kita bisa merubah foto kursusnya ini sesuai dengan logo yang kita sukai, karena di sini logo untuk bahasa Inggris kita pilih seperti apa ya, kira-kira gambarnya, kita attach file, kita cari gambarnya, kira-kira mana yang cocok, oke, itu dia, cocok, oke, kita klik open, setelah terupload, itu akan otomatis terganti sendiri. Oke, di kursus option ini, kita bisa mengirimkan pesan ke semua member, salah satu menu-nya adalah send a message, kita bisa mengirimkan pesan kepada anggota-anggota kita, atau kepada siswa-siswa kita, siswa itu tentunya akan menerima pesan ini, ya, dan melihatnya di icon lonceng, atau di notifikasi, ya. Oke, kita pilih all members, lalu kita isi subjeknya, atau judul pesannya apa, dan isi pesannya apa, sesuai, terserah, tentunya sahabat-sahabat pengen bikin pesannya kayak gimana. Yang jelas, pesannya itu ada kaitannya sama mata pelajaran, atau sama pelajaran yang kita ampuh. Misalkan di sini saya memberikan judulnya, tugas tidak terstruktur, topik, teks, prosedur.